Sekitar 721 personil kepolisian dari Polda, Kalimantan Tengah, Polres Tapalangkaraya, Polres Gunumas, dan Polres Katingan menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan pada Rabu 21 Oktober 2020 di halaman kantor DPRD Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan personil anggota kepolisian dalam penanganan huru-hara saat melakukan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Tapalangkaraya, Kombes Pol Duit Tijaladri di lokasi kegiatan. Dengan adanya kegiatan tersebut, setiap personil di lapangan diharapkan memiliki pengetahuan yang sama, serta untuk menghadapi eksilasi dan tindakan apa yang dilakukan saat pengamanan aksi unjuk rasa. Tujuannya adalah perlunya keseragaman dalam penanggulangan UNRAS, agar personil yang ditugaskan di lapangan itu memiliki pengetahuan yang sama di tingkat polda, tingkat polres, dan yang diutamakan adalah Kapolres mampu mengendalikan pasukan baik yang ada di kesatuannya, maupun pasukan yang di-BKO-kan dari polda ke polres di bawah kendalinya. Serta tahapan-tahapan dari mulai tim negosiator, tim dalmas awal, tim dalmas lanjut, maupun tim lapis ganti dari PHH BRIMOB, maupun dalam menanggulangi eskalasi yang sudah anarkis. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjong Polja di Pasip Loh, didampingi Karops Kombes Pol Andreas Wayanwi Saksono, SIK, dan pejabat utama polda Kalten lainnya. Berbagai macam prosedur pengamanan diperagakan dalam kegiatan simulasi tersebut, dengan mengerahkan berbagai unit kesatuan, demi menjaga keamanan dan kekertifan masyarakat. Pemimputan siapif di media menghadapi